Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di youtube channelnya Ayurizki Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semua Yang udah klik video sederhana aku ya Alhamdulillah, share lagi aktivitas aku Sebagai seorang IRT yang tinggal di desa Apa kabarnya nih sama teman-teman dan bunda mam semuanya Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat Yang sedang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya Yang sedang dalam kesulitan, semoga dimudahkan Semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan jalan urusannya Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin Allahumma amin Dan untuk teman-teman nih yang baru gabung Yang baru menemukan channel aku Yang baru klik video sederhana aku Aku ucapkan salam kenal Aku ayu ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan Oke teman-teman, ini aku awali aktivitas aku Ini tuh di jam 3 sorean gitu ya teman-teman Seperti biasa, aku tuh setelah nganterin anak aku les Karena udah mulai aktif lagi les Setelah 4 harian gitu libur ya teman-teman Pas di awal puasa Jadi ini tuh aku pulang dulu Aku mau beres-beres rumah dulu Dan persiapan untuk masak Atau bikin takjil segala macem Untuk berbuka puasa ya teman-teman Ini tuh aku agak lumayan banyak cucian piring gitu Dan aku mau beresin aja dulu ya Karena kalau mau masak itu Kalau ngeliatin cuci piring di wastapol itu penuh Rasanya tuh gak mood gitu ya teman-teman Jadi biar moodnya itu balik lagi Harus beberes dulu cucian piring gitu ya Ada yang sama gak sih? Dan selanjutnya setelah cucian piring selesai Ini aku mau masak nasi ya teman-teman Ini aku mau cuci dulu berasnya Seperti biasa aku tuh 2 hari sekali ya Masak nasi Ini tuh 4 cup gitu ya teman-teman Untuk aku bertiga Alhamdulillah sih cukup ya teman-teman Karena anak aku itu kan Makannya juga gak terlalu yang Apa ya bahasa aku mah gembul gitu ya Makannya banyak gitu Jadi anak aku tuh makannya sedikit Jadi 4 cup ini cukup banget 2 hari sekali aku masak nasi Untuk kami bertiga ya Ini aku tuh sengaja masak nasinya tuh sorean gitu ya teman-teman Karena emang pada puasa Jadi aku tuh kalau bulan puasa Jarang banget gitu masak nasi pagi-pagi gitu ya Nanti ajalah sekitar jam seginian juga masih keburu gitu ya Nah teman-teman bunda mams Lagi apa nih pas nonton video aku Boleh ya share-share di kolom komentar Gimana nih sama puasanya Masih pada lancar dan semangat kan ya Mudah-mudahan ya kita semua selalu diberikan kelancaran Kesehatan ya teman-teman Untuk terus menjalankan ibadah puasa di tahun ini ya teman-teman Untuk yang belum bisa full Gak apa-apa ya teman-teman Sabar aja Kalau ibu-ibu itu pasti jarang banget ya teman-teman Ada yang full Karena aku juga jarang full gitu Karena emang selalu dikasih datang bulan gitu ya teman-teman Mungkin ada yang sebagian Teman-teman bunda mams itu Di KB-nya tuh gak dapet gitu ya teman-teman Maksudnya gak dikasih head gitu Dan itu tuh bisa full Karena dulu juga aku ngalamin gitu Pas masih KB suntik yang 3 bulan Itu tuh aku sama sekali gak dikasih head ya teman-teman Dan Alhamdulillah bisa puasa full gitu Tapi kalau sekarang sih gak KB Jadinya gak bisa puasa full ya teman-teman Nah oke deh selanjutnya teman-teman Ini aku mau bikin takjil ya Sebenernya ini sih aku ala-ala aku aja sih ini mah ya Jadi aku tuh punya sisaan kulit lumpia gitu Sekitar 5 lembar lagi ya Pas 2 hari yang lalu aku beli Karena emang isinya juga tuh sedikit Harga 4 ribu ya sebungkusnya Ini tuh aku punya pisang uli Atau pisang bangkawulu ya Aku nyebutnya teman-teman Dan satu sisirnya tuh kecil-kecil gitu Ini aku tuh mau bikin pisang aroma ya teman-teman Jadi cuman dimasukin ke dalam kulit lumpia Terus aku taburin gula pasir Dan aku tuh ngide aja Pengen dicampur sama keju Yang aku parut gitu ya teman-teman Oh iya teman-teman tadi tuh aku jeda dulu ya Pas mau bikin pisang aroma ini tuh Tadi sebenernya aku tuh kayak Yaudah lah nanti aja dilanjut lagi agak sorean gitu Setelah mandi biar agak segeran Dan bener aja setelah mandi Ini tuh aku jam setengah limaan gitu ya Teman-teman udah asar juga Jadi badan tuh lebih seger aja gitu ya Tadi tuh ngerasa kayak Agak loyo sih udah mulai Berkurang gitu ya energinya Dan aku juga mau buru-buru ngejemput anak aku pulang les juga sih teman-teman Jadinya tuh tadi dijeda dulu gitu Dan ini tuh aku ngiris pisangnya Dipotong memanjang kayak gini aja ya teman-teman Aku bagi dua terus aku bagi dua lagi Jadi tuh kayak kecil-kecil gitu Dan untuk perkatnya itu aku pake terigu yang aku campur air ya teman-teman Dan ini tuh emang cuman jadi lima aja teman-teman Lima biji aja Padahal si pisangnya tuh masih ada sisa gitu Tapi ternyata pas aku bikin ini tuh Ada ibu aku nyamperin main ke rumah gitu Terus dia bilang Beliau tuh punya kulit lumpia sisa juga gitu ya teman-teman Yaudah terus aku bikinin gitu sisanya Dan aku kasihin buat ibu aku Karena aku tuh cukup ya teman-teman Untuk lima biji pisang aroma ini Karena kalau banyak-banyak itu Takutnya gak habis gitu ya Oh iya aku mau ngecapin terima kasih Untuk teman-teman yang baru hadir Ataupun teman-teman yang lama Yang selalu setia untuk nontonin video aku Yang udah selalu mendukung Yang udah subscribe Yang udah selalu like Yang udah selalu gercep Meninggalkan komentar positifnya Dan juga yang udah selalu berkenan Share video aku di tab komunitasnya Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga segala kebaikan teman-teman semuanya Dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Amin Dan juga untuk teman-teman yang selalu setia nonton Tapi gak pernah komen Gak apa-apa ya Aku juga ucapkan terima kasih Pokoknya dukung terus channel Ayurizki Dengan cara ketik subscribe, like, komen, dan juga share Dan jika berkenan silahkan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa tahu Jika aku upload video terbaru Terima kasih Oke deh teman-teman lanjut lagi ke videonya Ini setelah aku tadi beres bikin pisang aroma gitu ya teman-teman Nanti tinggal digoreng aja Ini tuh aku mau masak Menu yang simple dan sederhana aja Aku tuh masih ada stok terong ungu Sama tahu putih Dua biji lagi gitu di kulkas ya Ini aku mau masak dibumbuin Pakai bumbu dasar aku Yang kemarin ya teman-teman Bumbu dasar oran aku Karena Alhamdulillah stok bumbu dasar aku yang oran itu Masih lumayan banyak gitu ya teman-teman Kalau bumbu dasar putih aku itu Udah hampir habis gitu Aku belum sempet bikin lagi Nah ini yang pertama-tama tuh Tadi aku goreng dulu sih terongnya ya teman-teman Biar enak Dan tahunya juga aku goreng ya teman-teman Ini menu aku yang super simple aja ya teman-teman Ini tuh bumbu dasar oranye Tinggal cemplung-cemplung aja Nanti tuh aku bumbuin dengan bumbu-bumbu kehidupan Ada garam gula Terus rohiko penyedap rasa kayak gitu ya teman-teman Terus aku juga nanti pake saus tiram Dan aku juga nambahin kecap manis ya teman-teman Oh iya gak lupa aku juga pake lada bubuk gitu ya teman-teman Nah teman-teman bunda mams pada masak apa nih Sore ini untuk berbuka puasa Pasti menunya pada enak-enak dan spesial gitu ya teman-teman Ini aku menu yang super simple Yang sat-sat-sat-sat aja ya teman-teman Dan untuk lauk pendampingnya Aku tuh palingan pengen goreng telur aja ya teman-teman Atau gak ngegoreng nugget gitu Pokoknya simple aja teman-teman Tapi gak aku rekod gitu ya Nah ini bumbu-bumbunya semuanya udah masuk ya teman-teman Tinggal cemplungin aja si terong sama si tahunya Terus nunggu agak susut gitu baru diangkat ya Dan ini tuh aku gak tau rasanya ya teman-teman Karena lagi puasa Jadi gak bisa nyicipin gitu Tapi mudah-mudahan sih rasanya pas gitu ya Pas nanti dimakan udah buka Dan Masya Allah Tebaraka Allah Alhamdulillah ini udah matang aja ya teman-teman Langsung aku pindahkan ke dalam piring gitu ya Oh iya di tempat teman-teman bunda mams Kalau buka puasa itu di jam berapa nih Pasti beda-beda ya di tiap daerah Kalau di tempat aku itu Sekarang jadwal buka puasa itu jam 6 lewat 1 Atau jam 18 lewat 1 menit ya teman-teman Nah teman-teman aku juga ada order risol mentahan gitu ya di teman aku Jadi teman aku itu jualan risol gitu teman-teman Ini tuh risol murmur banget ya teman-teman Tapi rasanya tuh enak Aku tuh udah sering gitu beli di teman aku ini ya teman-teman Ini tuh untuk yang satu bungkus yang itu tuh Yang agak gede-gede gitu ukurannya teman-teman Itu tuh isinya ayam suwir gitu Dan untuk yang satu lagi isinya tuh sosis gitu ya Dan harganya tuh sama aja teman-teman 5.000 rupiah aja Nah ini tuh mau langsung aku goreng aja ya teman-teman Karena ini tuh udah jam setengah 6 Karena aku tuh biasanya jam segitu aja ya teman-teman Kalau misalkan bikin gorengan sendiri Nanti itu pas gitu ya Pas buka itu dimakannya tuh masih anget-anget gitu Masya Allah risol ini tuh favorit banget ya teman-teman Aku juga suka gitu Dan ini tuh yang isinya ayam suwir itu kebetulan Favoritnya anak aku ya teman-teman Ini tuh aku sengaja beli yang mentahan aja ya teman-teman Karena biar bisa digoreng sendiri Kalau misalkan mau beli yang matengan juga bisa Tapi beda harga gitu ya Satuannya itu kalau yang isi ayam suwir 2.000 Dan kalau yang kecil-kecil isi sosis itu Harganya tuh seribuan gitu Masya Allah murah banget ya Dan ini lanjut aku mau langsung aja goreng pisang aroma Yang udah aku bikin tadi ya teman-teman Dan ini tuh agak ada gosong sedikit Tapi gak apa-apa lah itu tuh tetep enak gitu teman-teman Wangi gitu ya kalau misalkan kemakan Ini tuh kayaknya aku kurang minyak sedikit lagi ya teman-teman Jadinya tuh warnanya tuh kurang bagus gitu ya Mohon maaf ya Nah alhamdulillah ya teman-teman Ini aku udah selesai nyiapin menu untuk aku dan keluarga buka puasa ya teman-teman Menu-menu yang simple dan sederhana aja Masya Allah tabaraka Allah alhamdulillah Itu tuh ada riso tadi ya teman-teman Terus ada pisang aroma Terus aku tuh gak lagi bikin es sendiri ya teman-teman Jadi aku tuh beli es 5000-an Itu tuh ada rasa buah naga dan rasa milo ya Terus aku juga bikin airnya tuh air putih biasa Tapi yang anget gitu ya teman-teman Dan itu juga di toples ada snack atau makanan kering gitu ya Nah oke deh teman-teman gak kerasa aja nih Udah ada di penghujung video aku Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video aku sampai detik ini Semoga video aku selalu menginspirasi dan memotivasi Dan selalu ada manfaat yang bisa diambil walaupun itu gak banyak Insya Allah kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum